Intro Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Malacan membuka Pasar Mura untuk meringankan ekonomi masyarakat jalan perayaan Arirai Del Fikri 1442 Ijeria. Bersama sejumlah unsur Forkopimda membuka secara resmi pelaksanaan Pasar Mura menyambut Hari Raya Del Fikri 1442 Ijeria. Kegiatan ini merupakan kerajasama dari Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Papua Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Malacan berharap dengan digelarnya Pasar Mura ini dapat membantu dan meringankan beban perekonomian masyarakat terutama dalam bulan puasa dan juga menjelang Hari Raya Del Fikri. Bersana akan selama 3 hari ya, mulai hari ini hari Kamis, Jumat, sampai dengan hari Sabtu, 6, 7, dan 8. Untuk itu harapan saya mari ya, saya ajak kumat, masyarakat mari. Ini Pasar Mura ini dari oleh dan untuk kita ya, dari oleh dan untuk kita, dengan mikian mari. Berpaksipasi, bukan praksipasi ya, mari daripada pergi jauh-jauh, datanglah ke lapangan morasi. Di lapangan ini tidak hanya kita gunakan untuk sepak bola saja, tapi hari ini kita gunakan juga untuk Pasar Mura. Sementara itu, Kepala Dinas Perindako Provinsi Papua Barat Syorsyarangga menyampaikan bahwa Pasar Mura ini akan digelar selama 3 hari, hingga tanggal 8 Mei mendatang. Lanjut dikatakannya, ada sebuah instansi yang turut mendukung kegiatan tersebut. Tak hanya di Manokwari, tetapi Pasar Mura juga diselenggarakan di beberapa kabupaten di Papua Barat. Pelaksanaan Pasar Mura menjelang puasa dan idul fitri, 1442 Hijriah diselenggarakan selama 3 hari. Yaitu pada hari ini, Kamis tanggal 6 Mei, sampai dengan Sabtu tanggal 8 Mei 2021, dimulai pukul 9.00 sampai dengan selesai. Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Domingos Manacan juga memberikan bantuan kepada beberapa orang perwakilan masyarakat untuk menerima bahan pokok. Tak hanya itu, Domingos juga memberikan seribu paket bahan pokok untuk dibagikan kepada masyarakat. Gemelin Bangun mengabarkan.